Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji dan syukur senantiasa kita tetap panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terindah di dalam kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, segala sesuatu diberikannya kepada kita dalam kehidupan ini pada waktunya dan pasti yang terbaik dan yang permanis. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini merilai kita masuk dalam penyembahan kepada Tuhan sebelum kita masuk pada doa kita pada malam hari ini. Sungguh Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Kami memuji dan memilihkan Engkau Tuhan. Kami memilihkan Engkau yang terindah. Kami memilihkan Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. 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 Bapak-Ibu sekalian, marilah kita mempersiapkan diri kita. Kita masuk dalam doa kita pada malam hari ini. Mari kita mengucap syukur untuk semua berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga tak lupa datang ke hadapan Tuhan. Mohon ampunan daripada Tuhan untuk mengampuni segala perbuatan dosa kita. Dan juga kiranya Tuhan yang memimpin kita dan melayakan kita. Memasuk dalam persyukuran pada malam hari ini. Mari Bapak-Ibu sama-sama kita buka suara dan datang ke hadapan Tuhan. Dan bersyukur dan mohon ampunan kepada Dia yang bermahapuasa. Ya Bapak yang di syurga, terima kasih Bapak. Kami boleh mengucap syukur padamu ya Bapak. Karena penyertaanmu yang senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau sungguh Allah yang begitu perkasa, yang penuh dengan kemuliaan. Kami tahu bahwa Engkau adalah segala galanya bagi kami ya Bapak. Kami bersyukur untuk anugerahmu yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk penyertaanmu ya Bapak. Kami bersyukur untuk kasih setiapnya. Dan senantiasa melingkupi kami dan menyertai kami. Di dalam memelihara kehidupan kami sehari-hari dalam kesehatan kami. Kami juga bersyukur ya Bapak dalam pemeliharaanku terhadap keluarga kami. Terhadap saudara-saudara kami yang kami kenal diantara lingkungan pekerjaan kami, lingkungan usaha kami, lingkungan kami bersosialisasi. Kami berterima kasih itu semuanya ya Bapak. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Engkau yang menciptakan. Engkau yang merancang begitu mendetil sehingga kami boleh hidup di dunia ini. Dengan keterkaitan antara satu dengan lainnya, dan demikian indah. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang menciptakan, Allah yang maha kuasa. Kami bersyukur untuk itu ya Bapak. Kami boleh mengenal Engkau. Ya Bapak di surga, kami juga adalah manusia yang lemah. Kami tahu bahwa Engkau adalah satu-satunya yang layak disembah. Tapi dalam perjalanan kehidupan kami, sering kali ya Bapak, kami tidak setia, atau kami sering terjatuh kembali. Dalam kesalahan yang sama, dalam perbuatan-perbuatan yang mendukahkan Engkau. Kira Engkau boleh memberkati kami dan mengampuni kami ya Bapak. Atas semua perbuatan yang telah kami perbuat, yang tidak menyenangkan hatimu. Yang telah melukai Engkau. Engkau boleh mengampuni kami ya Bapak. Dan layakkanlah kami pada malam hari untuk datang ke hadapanmu untuk bersekutu dengan Engkau. Sehingga kami boleh menikmati damai sejahtera daripada perang Engkau. Kami boleh menikmati hubungan yang intim dengan Engkau. Dan kami boleh berseru kepadamu. Dan kiranya juga Engkau jangan memalingkan wajahmu kepada kami ya Bapak. Tapi Engkau boleh menatap kami. Engkau boleh menggandengkan. Engkau boleh mengelurkan tanganmu. Untuk menolong kami. Untuk memuatkan kami. Untuk memimpin kami. Sehingga kami merasa kuat. Kami tidak merasa ragu lagi. Dalam menjalani kehidupan kami. Dan kami boleh tetap percaya. Dengan iman yang setia. Bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup. Engkau sungguh memberikan pengharapan kepada kami semuanya. Ya Bapak ini surga. Kami bersyukur ya Bapak. Dan sungguh kami berterima kasih. Beberapa hari yang lalu terakhir kami peringati hari kelahiran Yesus Kristus. Anakmu yang engkau korbankan bagi kami. Yang engkau utus ke dalam dunia ini. Sehingga kami engkau layakkan. Untuk boleh menerima kembali kehidupan yang engkau. Terima kasih Bapak. Ini merupakan anugerahmu yang terbesar bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh percaya. Kami boleh memperoleh keselamatan. Yang kau berikan kepada kami. Perpujilah nama-Mu ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Bapak Ibu yang sekalian. Kita juga tidak lupa ingin mendoakan. Bangsa negara Republik Indonesia ini. Kita tahu bahwa. Vaksin. Sudah mulai masuk ke Indonesia. Kiranya Tuhan boleh memberkatinya. Kiranya setiap orang boleh mendapatkan vaksinnya. Dan boleh mendapatkan manfaat yang terbaik daripada itu. Dan pemerintah dalam hal ini. Pada saat mendistribusikannya. Boleh bekerjasama dengan seluruh petugas yang ada. Dan seluruh aparat keamanan. Petugas kesehatan. Mereka boleh bekerjasama bersama-sama. Untuk mendistribusikannya. Sehingga semua masyarakat boleh mendapatkannya. Sehingga semuanya boleh. Mendapatkan kesehatan. Mendapatkan pelindungan daripada vaksinnya. Engkau boleh berkati Bapak. Demikian juga kami ingin doakan untuk Bapak Presiden kita. Dan juga untuk para menterinya. Yang baru terpilih. Yang baru diangkat. Untuk mengembang tugas-tugas yang ditugaskan kepada mereka. Kira Tuhan menambahkan himat dan bijaksana. Sehingga menteri-menteri yang baru ini. Boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terutama di dalam masa-masa pandemi ini. Mereka boleh mempunyai ide-ide yang terperang. Mereka boleh mempunyai integritas yang boleh diperciptakan di hadapanmu. Demikian juga kita ingin doakan untuk seluruh masyarakat. Khususnya masyarakat Indonesia dan Kota Medan ini. Semuanya boleh menaati protokol kesehatan yang sudah ada. Yang sudah dicanangkan. Kiranya semua boleh taat dan disipin untuk menjalannya. Mari kita sama-sama buka suara untuk mendoakan. negara kita ini. Ya Bapak yang di syurga. Pada saatnya Bapak kami serahkan. Memimpin negara kami. Presiden Jokowi berserta dengan para menterinya. Terutama untuk menteri-menteri yang baru terpilih. Kiranya Engkau boleh memakai mereka. Engkau boleh memberkati mereka. Engkau boleh mengurapi mereka. Dan mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan hati yang takut akan Engkau ya Bapak. Sehingga sesuatu yang mereka perbuat adalah untuk kepentingan orang banyak. Terutama untuk kepentingan negara Indonesia. Untuk bangsa Indonesia. Untuk rakyat Indonesia. Sehingga kami semuanya yang berada di dalam negara ini yang dipimpin oleh mereka. Kami boleh merasakan manfaatnya kedamaian. Kami boleh merasakan bagaimana negara ini dipimpin di bawah naunganmu. Dan kami boleh dijauhkan dari hal-hal yang ingin merong-merong atau merusak sistem kata negara kita ya Bapak. Engkau campur tangan, Engkau melindungi kami ya Bapak. Dan pada saat ini pemerintah sudah memutuskan untuk mendistribusikan, untuk menyalurkan pemberian vaksin kepada setiap orang yang ada. Kami juga mohon ya Bapak, Engkau campur tangan dalam hal pendistribusian pada hal-hal pelaksanaan penyuntikan vaksin nantinya. Sehingga semua orang boleh merasakan kedamaian, ketenangan dalam menghadapi masa pandemi ini ya Bapak. Kau lupa juga ya Bapak. Kira yang Engkau juga memberikan kami setiap orang, setiap pribadi yang ada. Sebuah hati yang disiplin untuk tetap taat dalam menjalankan protokol kesehatan. Kita boleh disiplin dalam menjaga jarak. Kita boleh menerapkan mama yang kayak masker dengan tertib, dengan teratur kemanapun kami berada. Sehingga kami boleh melindungi diri kami sendiri dan juga melindungi orang lain. Ya Bapak, ini surga Engkau kiranya memberikan penghiburan bagi kami semuanya. Harapan daripadamu tidak pernah berhenti dan kami bisa melihat bahwa ada harapan di depan. Dan kami tahu ya Bapak, hari demi hari, para ilmuwan kesehatan, mereka tidak berhentinya bekerja. Engkau juga tidak berhenti memberkati mereka. Engkau juga bekerja dalam memberikan mereka kecerdasan, sehingga hari demi hari mereka boleh menemukan obat bukan hanya paksin, tapi obat untuk menyembuhkan COVID-19 ini ya Bapak. Kami membaca keterangan bahwa para ilmuwan pada saat ini sudah menemukan obat, ada titik terangnya. Ya Bapak, kami mau campur tanganmu, mau memberkati penelitian ini. Sehingga penelitian ini nantinya boleh berhasilkan obat-obatan yang boleh kami pergunakan untuk meredakan pandemi COVID-19 ini. Ya Bapak yang disuruhkan, terima kasih Bapak. Kami juga ingin mendoakan ya Bapak, untuk seluruh aparat keamanan yang bekerja di lapangan. Kau juga memberkati mereka, kami tahu tugas dan tanggung jawab mereka bukan keringat. Bahkan mereka kadang-kadang harus menghadapi bahaya ancaman terhadap jiwa mereka. Kau menyatai mereka ya Bapak. Berikan damai sejahtera daripada mereka, sehingga mereka boleh tenang dalam menjalankan tugas mereka. Berpujilah nama-Mu ya Bapak. Kami bersyukur padamu ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu sekalian, kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, kita tidak pernah terlepas daripada tangan Tuhan, yang selalu membimbing kehidupan kita, dalam melalui pergumulan kehidupan kita. Di antara demikian banyak orang, kita tahu bahwa Tuhan begitu mencintai, Tuhan ingin mengenal Engkau. Tuhan ingin mencintaimu. Bahkan Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah berubah di dalam seluruh kehidupan kita. Dan Dia akan merubah hidup kita menjadi berkat. Selangkah demi selangkah, inilah yang Tuhan pakai sebagai jarak rahmatnya. Dengan cintanya dan dengan tangannya, Tuhan ingin memeluk Engkau dengan dekat. Selangkah demi selangkah, Tuhan ingin memberikan pengharapan kepadamu. Tuhan ingin mencintaimu. Dan tangan Tuhan akan memimbing Engkau dalam menjalani perjalanan hidupmu. Mari kita angkat pujian ini. Tuhan ingin mencintaimu. Tuhan ingin mencintaimu. Terima kasih telah mencintaimu. Terima kasih telah mencintaimu. Terima kasih telah menonton! 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 Hikmat dan bijaksana daripada Tuhan Sehingga mereka Boleh mendidik anak-anak mereka Sesuai dengan firman Tuhan Demikian juga Kiranya Tuhan Boleh memberikan hati kerinduan Bagi setiap orang tua Untuk boleh mendengarkan Anak-anak mereka Mari kita sama-sama buka suara Ya Bapak yang di syurga Pada saat ini kami mendoakan Untuk orang tua Orang tua yang ada di gereja kami ini ya Bapak Engkau boleh memberkati mereka ya Bapak Karena kami setiap orang yang boleh lahir di dunia ini Juga ada karena mereka ada Engkau berikan hikmat Engkau berikan mereka Bagaimana cara mereka harus mendidik anak-anak mereka Sehingga mereka boleh mengerti Dan boleh punya hati yang sabar Sesuai dengan firmanmu Mereka boleh mengajarkan anak-anaknya Dan menumbuhkan iman anak-anak mereka Sehingga mereka-mereka mengarahkan Bagaimana anak-anak mereka harus menjalani kehidupan mereka Kelak Di dalam pertumbuhan kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak yang di syurga Kami serahkan mereka dalam tanganmu Kau boleh berkati ya Bapak Sekali lagi ya Bapak Semuanya Adalah untuk kemuliaanmu saja Kami rindu ya Bapak Kau boleh melawat kami semuanya Kau memberikan damai syukacita kepada kami semuanya Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Pada malam hari ini Sebelum kita Mendengarkan Firman Tuhan yang akan disampaikan Mari kita kembali Angkat pujian ini Bahwa Tuhan memimpin langkah kita Selangkah demi selangkah Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam Bapak Ibu Kita akan merenungkan bersama-sama Yaitu Hukum Taurat yang kelima Sebelumnya mari kita bersatu di dalam da'an Lepas saat ini kembali kami menghadap engkau Kami bersyukur karena Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kami Memberikan kesehatan kepada kami Memberikan kesempatan yang indah kepada kami Untuk boleh berkumpul bersama kembali Walaupun secara online Tapi kami tetap bersyukur Karena kami masih punya mata kehidupan Kami masih memiliki kesempatan untuk boleh memuji engkau Baru bada kepada engkau Bahkan juga merenungkan firmanmu Oleh sebab itu Tuhan kami sungguh mengundang engkau hadir tengah-tengah kami Memberkati kami satu persatu Yang mengikuti ibadah malam pada hari ini Engkau juga yang menolong kami Memberikan roh, kudus Untuk memberikan pencerahan bagi kami Boleh mengerjakan firmanmu Dan juga melakukannya dalam hidup kami sehari-hari Terima kasih Bapak Ibu surga di dalam nama Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu Amin Bapak Ibu mari kita sama-sama membuka kitab keluaran pasal 20 Ayat yang ke-12 Keluaran pasal 20 Ayat yang ke-12 Keluaran pasal 20 Ayat yang ke-12 Saya akan membacakannya untuk kita semua Hormatilah ayamu dan ibumu Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan alamu Kepadamu Bapak Ibu yang terkasih tema pada hari ini adalah Mari kita boleh menghormati Ayah dan juga ibu kita Yaitu hukum yang ke-5 Kalau dari hukum-hukum sebelumnya Itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan Tetapi mulai dari hukum yang ke-5 Itu akan berbicara tentang hubungan kita sesama Hubungan kita dengan orang lain Tetapi yang pertama adalah Bagaimana hubungan kita dengan orang tua Yang sudah melahirkan kita Dan juga yang sudah membesarkan kita Bapak Ibu saya sungguh tahu Walaupun saya belum menikah Tapi saya tahu bahwa menjadi orang tua itu Sangat tidak gampang Penuh dengan kesulitan dan juga pergumulan Yang harus dihadapi Dari sejak mengandung Sudah banyak sekali kesulitan dan juga rintangan Yang harus dihadapi Sampai melahirkan Kita sungguh tahu bahwa Menjadi ibu itu tidak gampang Yang harus melewati begitu banyak kesulitan dan pergumulan Bahkan mempertaruhkan nyawanya Untuk melahirkan anak yang dikasih Bapak Ibu yang terkasih Kita sungguh tahu bahwa setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anak-anak mereka Ingin memberikan yang terbaik Bukan hanya kebutuhan just money Tetapi juga ingin memberikan pendidikan yang baik Baik karakter maupun mental Dipersiapkan dengan baik Sehingga anak-anak bisa bertumbuh Menjadi anak-anak yang sesuai Dan juga yang dikasih oleh Tuhan Menjadi anak-anak yang tahan banting Anak-anak yang dewasa Ketika mereka dewasa Mereka mampu menghadapi berbagai rintangan Suat Di dalam menghadapi Hal-hal Yang akan mereka hadapi di depan Bapak Ibu yang terkasih kita tahu bahwa sebelum Laki-laki dan perempuan menikah Adalah satu Kok aku tiba-tiba lupa ya Sebu Misakah dirimu menunggu diriku? Sorry-sorry Karena tadi contohannya telat Jadinya telat juga Oke aku ulangin lah ya Sebentar ya Aduh jadi silang Blank aku otakku Oke Bapak Ibu yang terkasih Hari ini tema kita adalah Tentang menghormati orang tua Yaitu hukum Yang kelima Kalau hukum sebelumnya adalah Berbicara tentang hubungan kita Dengan Tuhan Ya maka Mulai dari hukum yang kelima Sampai hukum yang berikutnya Kita berbicara tentang hubungan Manusia dengan sesama Yaitu dengan orang lain Dan juga yang pertama tambah Ya akan dibahas adalah Bagaimana hubungan kita dengan orang tua Orang tua yang sudah membesarkan kita Yang sudah melahirkan kita Bapak Ibu walaupun saya belum menikah Tetapi saya sungguh tahu Karena sering sekali mendengar Ya Terhad daripada para orang tua Jumat yang sudah menikah Mereka mengatakan bagaimana tidak gampangnya menjadi orang tua Sejak mereka mengandung banyak sekali pergumulan Bahkan sampai melahirkan Sang Ibu harus mempertaruhkan nyawa mereka Ketika melahirkan anak yang mereka kasihi Sampai setelah melahirkan Mendidik dan membesarkan anak-anak Juga banyak sekali kesulitan dan juga pergumulan Orang tua berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak Bukan hanya kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi Tetapi juga orang tua berusaha memberikan pendidikan Yang baik bagi anak-anak Dalam segi pengetahuan Bahkan juga dalam pembentukan karakter Orang tua berusaha semampu mungkin Untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya Bapak Ibu yang terkasih Sebelum laki-laki dan perempuan menikah Biasanya mereka pasti akan mengikuti kelas Bimbingan peranika di gereja Dan kita tahu juga itu biasanya hanya dalam waktu yang singkat Hanya beberapa minggu atau beberapa bulan saja Kalau kita lihat Bapak Ibu profesi-profesi yang lain Baik dokter, pengacara, bahkan juga tukang salon Mereka biasanya pasti akan mengikuti kursus atau pelatihan Selama bertahun-tahun Baru bisa menjadi orang yang profesional pada profesinya masing-masing Bahkan kita lihat tukang koki Para koki yang terkenal Mereka juga biasanya harus mengikuti pelatihan Mulai belajar dari tingkat yang paling dasar Baru setelah itu bisa menjadi koki yang hebat Dan dari pengalaman-pengalaman itulah Mereka belajar dan belajar terus Tetapi kalau kita perhatikan orang tua Bapak Ibu Kita perhatikan bahwa sebagian besar Orang yang sudah menjadi orang tua Mereka tidak merasa bahwa perlu Untuk mengikuti kursus apapun Di toko-toko kita lihat sebetulnya banyak sekali buku-buku Yang bisa memberikan masukan bagi kita Bagaimana mendidik dan menjadi orang tua yang baik Tetapi banyak orang saya lihat merasa tidak perlu Untuk membaca buku itu Atau mengikuti kursus apapun Dan memang Bapak Ibu kalau kita melihat Sebelum menikah Kita juga tidak ada kesempatan Untuk belajar dari orang tua Jadi begitu Menikah dan melahirkan Menikah dan melahirkan anak Biasanya Bapak Ibu sudah langsung menjadi Seorang papa, seorang mama Bahkan sebagian orang pada usia yang masih sangat muda Menikah muda Mereka sudah menjadi orang tua Awalnya mereka merasa senang Merasa happy mempunyai seorang baby Tetapi hari demi hari berlalu Kemudian akan menyadari Bahwa ternyata menjadi ayah dan ibu itu tidak gampang Banyak sekali kesulitan Banyak sekali rintangan dan juga tantangan Di dalam membesarkan Dan juga mendidik anak-anak Jadi Bapak Ibu yang terkasih Menjadi orang tua Punya tanggung jawab yang sangat besar Kita tahu bahwa anak-anak juga pikiran Daripada Tuhan kepada kita Maka kita harus bisa melakukan tanggung jawab kita Sebagai orang tua dengan baik Sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan Kita lihat juga sebagian orang tua Setelah mereka melahirkan anak Maka saat itu mereka baru mulai belajar Bagaimana menjadi orang tua yang baik Yang bagus bagi anak-anak Dan dari pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan Di tengah-tengah proses mengasuh dan membesarkan anak itulah Mereka baru belajar Mereka baru belajar Dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan ketika mendidik dan mengasuh anak-anak Mereka juga belajar Tetapi setelah mereka punya cukup pengalaman Setelah itu pula mereka mendapati bahwa anak-anak sudah besar Sudah punya temperamen, karakter, setelah kebiasaan mereka sudah terbentuk dan tertanam dengan kuat Sudah susah bagi orang tua untuk mempengaruhi dan memperbaiki mereka lagi Jadi Bapak Ibu ada yang mengatakan bahwa karakter dan kebiasaan anak pada usia 3 tahun saja sudah terbentuk dan tertanam dengan kuat Sebab itu sebagai orang tua sejak anak-anak masih kecil Sangat perlu sekali untuk mendidik mereka dengan baik Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu Alkitab juga katakan bahwa sebagai anak kita juga punya tanggung jawab untuk mengasihi dan juga menghormati orang tua kita Bapak Ibu saya pernah membaca satu artikel yang sungguh menggugah hati Yaitu tulisan ke orang papa untuk anaknya yang isinya seperti ini Dia katakan bahwa anakku ketika engkau kecil Aku menghabiskan banyak waktu untuk mengajarmu cara makan Memakai baju dan sepatu Menulis dan bernyanyi Masih ingatkah engkau ratusan kali kuajarkan membaca teks nyanyian Baru engkau bisa menyanyikan lagu yang pertama Banyak waktu yang sudah kita habiskan Engkau baru bisa menguasai cara bersepeda Sekarang aku sudah tua Jika ada hal yang tidak bisa ku ingat Tolong berikan sedikit waktu untuk ku mengingatnya kembali Jika aku terus menceritakan kenangan yang lama Tolong maafkan aku Dan perbolehkan aku terus mengingat kenangan lama itu Jika aku terus mengulang hal yang sama Tolong jangan marah Karena aku sudah sulit mengingat apa yang sudah ku katakan Saat makan Kalau tanganku gemetar dan mengotori bajuku Mohon engkau sabar dan lembut padaku Kenaku sekarang aku sudah tua Kakiku tidak mampu berdiri dengan pokok lagi Jadi tolong engkau menggandeng tanganku dan mendampingi aku Sama seperti dulu aku mendampingi engkau Berjalan selangkah demi selangkah Bapak Ibu selama 15 tahun pelayanan Ada kalanya jemaat datang ya Jemaat yang sudah tua menceritakan dan juga surat kepada saya Bagaimana anak-anak memperlakukan mereka dengan tidak baik Ada yang berbicara dengan kasar dengan orang tuanya Menyakiti hati orang tuanya Ada sebagian anak-anak yang merasa tidak sabaran Melihat orang tua yang sudah mulai gemetaran Yang jalan sudah mulai agak lambat Melakukan pekerjaan agak lambat Bahkan ada anak-anak yang berani membentak-bentak Memarahi orang tua mereka Bapak Ibu kadang saya berpikir Suatu saat Bapak Ibu kita semua juga akan menjadi tua Suatu saat juga kita akan mengalami kelemahan secara fisik Bahkan ingatan kita juga akan semakin memudar Kita saat itu Bapak Ibu Sungguh juga membutuhkan pengertian dan kesabaran dari anak-anak kita Oleh sebab itu Bapak Ibu menurut saya Alangkah jahatnya kita Kalau kita tidak berbakti pada orang tua Atau mungkin menyakiti mereka dengan kata-kata kita yang kasar Yang membuat orang tua kita Terus mengalirkan air mata karena kita Sering orang tua kadang datang Mereka menangis sambil menceritakan tentang Perlakuan daripada anak-anak mereka Bagi saya itu ada satu hal yang sangat jahat Ketika kita menyakiti orang tua Yang sudah melahirkan dan juga membesarkan kita Bagi saya bagaimana mungkin Seseorang berkata bahwa dia mengasihi dan menghormati Allah yang tidak kelihatan Jadi kalau orang tuanya sendiri Yang sudah melahirkan dia Yang sudah membesarkan dia Orang tuanya sendiri yang kelihatan Yang ada di dunia ini Tidak bisa dikasihi dan dihormati oleh anak-anak Jadi Bapak Ibu Sungguh kita perlu berhati-hati Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita Kadang anak-anak juga memperhatikan Dan mereka akan belajar Dan suatu hari kita juga akan diperlakukan sama seperti itu Dengan tidak baik oleh anak-anak kita Karena kita sudah memberikan peladan yang tidak baik bagi mereka Memang ada kalanya Bapak Ibu Kadang kita merasa orang tua itu menjengkelkan Mereka kadang terlalu otoriter Kadang terlalu menukang, mengatur Terlalu banyak larangan Atau dulu juga mereka sering menyakiti kita Baik melalui kata-kata ataupun melalui sikap kita Tetapi apapun itu Bapak Ibu Semua itu tetap tidak bisa dijadikan Sebagai alasan untuk membenarkan kita Tidak berbakti atau tidak menghormati orang tua kita Kita adalah anak Mereka adalah orang tua yang melahirkan yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka Bahkan yang sudah memberikan yang terbaik Membesarkan dan mendidik mereka Mendidik kita Kita harus menghormati mereka Nah kepada orang lain yang lebih tua Yang lebih senior dari kita saja Kita menghargai Kita juga menghormati Apalagi kepada orang tua yang sudah melahirkan dan membesarkan kita Bapak Ibu kalau kita perhatikan Orang tua Semua orang tua Lela mengorbankan apa saja untuk anak-anaknya Bahkan mengorbankan dirinya pun dia bersedia untuk anak-anaknya Mati untuk anak-anak dia juga bersedia Demi anak-anak Orang tua selalu mengasihi anak-anaknya Bersusah payah memberi yang terbaik bagi anak-anaknya Tetapi kalau kita melihat anak-anak Kadang untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua saja berpikir mereka Bahkan untuk membiayai kehidupan orang tua saja sulit Saya pernah menjumpai anak-anak yang kaya Punya rumah yang sangat mewah, bagus Tetapi orang tuanya dikasih tinggal di gudang Di gudang ya Kadang kami sangat sedih sekali melihat mereka seperti itu Kalau kita melihat Bapak Ibu Hati orang tua selalu tertuju kepada anak-anak Mata mereka selalu tertuju kepada anak-anak Tetapi kita melihat sedikit sekali Hati anak dan mata anak yang tertuju kepada orang tua Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih hari ini Melayu renungan pada malam hari ini Saya sungguh mengajak kita semua Jika Bapak Ibu yang menjadi orang tua yang punya anak-anak Yang masih kecil Mari kita boleh menjadi orang tua yang baik Yang boleh membesarkan dan juga mendidik anak-anak kita Sesuai dengan kebenaran Tuhan Jika Bapak Ibu diantara kita yang masih mempunyai orang tua Yang masih ada di dunia ini Mari kita senantiasa mengasihi mereka Menghargai mereka Dan juga menghormati mereka Memberikan waktu kita Untuk menemani mereka Amin Mari kita bersatu di dalam doa Bapak terima kasih untuk firmanmu pada malam hari ini Biarlah di dalam kehidupan kami Kami boleh senantiasa mengingatkan firmanmu menaruhnya dalam hati Tidak berlalu dan juga melupakannya begitu saja Dan juga yang paling penting kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Selagi kami masih memiliki orang tua di muka bumi Biarlah kami boleh senantiasa menghormati mereka Mengasihi mereka Yang sudah melahirkan dan juga mendidik membesarkan kami Bahkan juga sebagaimana mereka dulu memberikan yang terbaik bagi kami Demikian juga Tuhan Biarlah kami boleh senantiasa memberikan yang terbaik bagi mereka Dan juga senantiasa membuat mereka boleh bergembira di masa tua mereka Memberikan waktu kami menemani mereka Terima kasih Bapak Yesus Dan nila doa kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan tetap syukur kepadamu Amin Bapak Ibu sekalian Firman yang baru saja kita dengar Bahwa Tuhan memberkati Dan menginginkan kita Untuk menghormati orang tua kita Biarlah firman ini boleh menguatkan kita Kita tidak lupa Selama orang tua kita masih hidup Marilah kita berusaha mencintai mereka Dalam kehidupan ini memang banyak sekali perkara Yang tidak kita mengerti Mengapa itu harus terjadi Tapi Bapak Ibu sekalian Satu hal yang harus kita mengerti Dan harus kita pegang kuat Yaitu bahwa segala sesuatu Allah peduli Allah tidak pernah Meninggalkan kita Segala persoalan Pergumulan yang kita hadapi Dalam kehidupan ini Allah sungguh mengerti Karena Dia yang menciptakan kita Terlebih lagi Kita adalah ciptaan yang serupa Dan segambar dengannya Maka segala sesuatu Allah pasti mengerti Banyak perkara Yang tak dapatmu mengerti Mengapakah harus terjadi Di dalam kehidupan ini Di dalam kehidupan ini Satu perkara Yang ku simpan dalam hati Tidak ada satu Tidak akan pernah Dibiarkannya Tidak akan pernah Ku berkumus sendiri Bapak Allah Memerti Bapak Ibu sekalian Mari kita doakan Keluarga-keluarga yang ada Yaitu keluarga Widianto Keluarga saudara Robin Dan juga keluarga Anita Kiranya Tuhan Boleh memberkati Keluarga-keluarga yang ada Demikian juga Kita mendoakan Untuk jemaat kita yang sakit Untuk saudari Gris Anak Dari Bapak Ali Sutrisno Kiranya Tuhan Boleh memberkatinya Dalam masa pemulihan Yang pas keoperasi Kemudian Kesehatan untuk saudara Di mankong Untuk saya sendiri Dan juga untuk mama saya Mari sama-sama Kita bangkit berdiri Kita berdoa Untuk keluarga yang ada Dan juga untuk Para jemaat kita yang sakit Ya Bapak yang di syurga Kami tahu ya Bapak Gerejamu ada Karena Adanya keluarga-keluarga Yang engkau satukan Sehingga kami boleh Berkumpul di tempat ini Menjadi sebuah gereja Kami terkumpulan Daripada orang-orang Percaya kepada engkau Ya Bapak Engkau boleh memberkati Setiap keluarga Yang ada di dalam Gereja ini ya Bapak Kami rindu ya Bapak Engkau boleh menjama Satu keluarga Demi satu keluarga Karena tidak ada keluarga Yang tidak mempunyai Permasalahannya Setiap keluarga Mempunyai permasalahan Mereka masing-masing Tapi melalui Pujian yang Baru saja kami Panjakan ya Bapak Banyak hal Yang kami tidak Mengerti Mengapa Harus terjadi Dalam kehidupan Dalam keluarga kami Tapi kami Boleh diingatkan Kembali melalui Pujian ini Bahwa engkau Tidak pernah Meninggalkan kami Bahwa engkau Adalah Allah Yang peduli Allah yang Sungguh mengerti Setiap persoalan Yang kita hadapi Dalam kehidupan Keluarga Dalam kehidupan Rumah tangga yang ada Ya Bapak ini Surga Untuk keluarga Widianto Untuk keluarga Robin Untuk keluarga Anita Kami serahkan Mereka dalam Tanganmu Engkau yang Campur tangan Engkau Memberkati Mereka Dengan damai Sejahterahmu Ya Bapak Pada saatnya Bapak Kami juga Rindu Ya Bapak Untuk Doakan Saudara-saudara kami Yang mengalami sakit Maupun dalam Masa Pemulihan Untuk Saudara Grace Ya Bapak Dalam Masa Pas Kau Operasinya Masa Pemulihan Ini Kau Boleh Senatiasa Menyertainya Memberikan Kekuatan Kepadanya Dan Memberikan Penghiburan Kepadanya Ya Bapak Sehingga Semua Prosedur Kesehatan Yang sudah Diberikan oleh Dokter Maupun Obawatan Yang dikonsumsi Semua Yang kau Berkati Dan memberikan Kesembuhan Ya Bapak Demikian Juga Untuk Saudara Limankong Ya Bapak Kami serahkan Juga Dalam Tanganmu Kau Menyertainya Pada Saat Sakit Kau Pulihkan Ya Bapak Mungkin Juga Untuk Mama Dan Untuk Saya Sendiri Ya Bapak Karena Kami Yakin Kau Allah Yang Hidup Kau Sanggup Menyembuhkan Kau Ada Allah Yang Peduli Bahkan Nyawamu Telang Kau Berikan Kau Berikan Kami 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 Percaya Bapak Tidak Ada Yang Mustahil Bagimu Dan Hambamu Yakin Kau Pasti Akan Memulihkan Kami Setiap Orang Yang Pada Saat Ini Dalam Posisi Lemah Dubuh Demikian Juga Bapak Antus Saudara Saudari Kami Yang Kami Tahu Pada Saat Ini Terpapar COVID-19 Kau Kiranya Juga Boleh Memberkati Mereka Ya Bapak Kau Boleh Memakai Obatan Vitamin Yang Mereka Makan Sehingga Mereka Boleh Dikuatkan Kembali Dan Dipulihkan Dan Disehatkan Kembali Ya Bapak Terpujilah Terpujilah Namamu Ya Bapak Engkau Sungguh Allah Yang Mengerti Permasalahan Yang Kami Hadapi Pergumulan Yang Kami Hadapi Izinkan Kami Datang Hadapan Mu Ya Bapak Untuk Memohon Kira Engkau Boleh Mendengarkan Doa Kami Namun Semuanya Itu Kami Berserah Kepada Mu Ya Bapak Kami Tunduk Kepadamu Engkau Allah Yang Berdaulat Dalam Kehidupan Kami Kami Percaya Bapak Kira Yang Mustahil Bagimu Dan Segala Sesuatu Akan Indah Pada Waktunya Sakit Penyakit Dalam Nama Yesus Kami Patahkan Semuanya Engkau Boleh Sembuhkan Tentu Saja Semuanya Itu Atas Seijin Mu Ya Bapak Pujilah Namamu Ya Bapak Kami Sungguh Bersyukur Engkau Sungguh Allah Yang Mengerti Kau Sungguh Allah Yang Peduli Allah Mengerti Allah Peduli Segala Persoalan Yang Kita Hadapi Engkau Tak Akan Pernah Dibiarkannya Ku Berkumu Sendiri Ke Allah Mengerti Sekali lagi Allah Mengerti Allah Mengerti Allah penuhi segala persoalan yang kita hadapi Tak akan pernah dibiarkannya Ku berkumu sendiri sebab Allah mengerti Bapak Ibu sekalian, marilah kita ambil waktu sejenak Kita doakan pergumulan-pergumulan kita Kita doakan permasalahan kita hadapi dalam keluarga kita masing-masing Marilah Bapak Ibu, datanglah ke hadapan Tuhan, bersujudlah di depannya Tuhan mengerti Tuhan yang mendengarkan doa-doa-Mu Tuhan yang mendengarkan seruan-Mu Berserulah kepadanya Karena Allah mengatakan Setiap orang yang berbeban berat Letih dan lesu Datanglah Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu Karena aku sungguh peduli Dan aku sungguh mengerti Saudara dan saya Hanya perlu datang mencari Tuhan Berserah kepadanya Mari Bapak Ibu berseru Berserulah kepada Tuhan Sampaikan pergumulan kita Sampaikan permasalahan kita Tuhan akan mendengarkannya Berserulah kepadanya Berserulah kepadanya Nanti Mengapakah harus terjadi Di dalam kehidupan ini Satu perkara Yang ku simpan dalam hati Tidak ada satu pun kan terjadi Tanpa Allah peduli Allah berarti Allah peduli Segala persoalan Yang kita menampi Tak akan pernah Dibiarkannya Ku berpunuh sendiri Tidak Allah mempertimbang Allah mempertimbang Allah mempertimbang Allah mempertimbang Allah mempertimbang Segala persoalan Yang kita menampi Apakah pernah Dibiarkannya Dibiarkannya Ku berpunuh sendiri Tidak Allah mempertimbang Allah mempertimbang Kira engkau boleh Mendengarkannya Kami yakin Bapak Engkau peduli Ya Bapak Engkau mengerti Berikanlah kami Kelegaan Ya Bapak Berikanlah kami Damai Suka cita Kami Kami boleh Mengandalkan Engkau Engkau Allah yang berdaulat Kau Allah yang berkuasa Kau Allah yang sanggup Melepaskan kami Dari pergalap Permasalahan Dan pergumulan kami Kami tahu Bapak Kami harus Menjalaninya Walaupun Itu sulit Namun kami Boleh mengerti Seduga saat ini Kami tidak Akan dibiarkan Berjalan Sendirian Kau Akan Menggandeng Mengegang Tangan kami Kau Akan Berjalan Bersama Dengan kami Melewati Pergumulan Demi Pergumulan Yang ada Sehingga kami Tidak Mati Langkah Sehingga kami Tidak Mati Konyol Tetapi kami Boleh Engkau Bangkitkan Kembali Engkau Boleh Memberikan Kekuatan Bagi kami Untuk Melanjutkan Perjalanan Kehidupan Kehidupan Karena Kami Percaya Kau Allah yang Hidup Kau Allah yang Nyata Kau Allah yang Penuh Dengan Kasih Yang Sudah Engkau Tunjukkan Kepada Kami Mulai Anakmu Yesus Kristus Yang Kau Berikan Kepada Kami Yang Baru Beberapa Hari Yang Lewat Kami Memperingati Hari Kelahirannya Yang Kau Utus Kedalam Dunia Sehingga Kami Boleh Mempunyai Pengharapan Kami Boleh Memperoleh Damai Sukacita Daripada Engkau Inilah Puncak Dari Segala Yang Kau Janjikan Kepada Kami Kau Memberikan Kepada Kami Seorang Juru Selamat Terima Kasih Bapak Terima Kasih Dalam Nama Yesus Kristus Kami Berdoa Marikita Lanjutkan Tengmung Sabkan Dua Bapak Kami Dalam Ba Samman Terim Amin daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapak, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.